Apakah kamu tahu sapi laut? Sebutan itu biasanya dipakai untuk menyebut hewan dari Urdu Sirenia, yaitu dugong dan manati. Tapi dulu sebutan itu sebenarnya dipakai untuk menyebut hidrocamalis gigas. Yaitu hewan sirani terbesar yang sayangnya sekarang telah punah. Sebesar apa sapi laut tersebut dan serta kapan dan kenapa mereka punah? Yang pertama, sapi laut merupakan hewan sirenia terbesar. Termasuk sapi laut, hewan yang tergabung dalam Urdu Sirenia berjumlah 5 spesies, namun yang masih hidup hanya tinggal 4 spesies saja. Terdiri dari 3 spesies manati dan 1 spesies dugong. Sementara sapi laut yang sudah punah sebenarnya merupakan spesies sirenia terbesar. Dilansir dari berita Nika, panjang sapi laut bisa mencapai 10 meter dan beratnya 10 ton. Itu jauh lebih besar daripada manati yang panjang maksimalnya hanya 4,6 meter saja. Sementara dugong lebih kecil karena hanya mencapai panjang 3 meter. Secara penampilan sapi laut lebih mirip dugong dengan kepala yang relatif kecil dan ekor yang lebar. Sirip mereka kecil dan tubuh mereka berwarna coklat. Kadang dihiasi belang atau totol putih. Dan ciri unik lain yang mereka miliki adalah mereka tidak punya gigi, hanya lempeng tulang dan dalam mulut yang digunakan untuk mengerus makanan berupa rumput laut. Kemudian yang kedua yaitu pertama kali ditemukan pada tahun 1741. Meski berukuran super besar, sapi laut baru ditemukan pada tahun 1741 oleh para pelaut Rusia yang melakukan ekspedisi ke Samudera Pasifik sebelah utara. Naturalis asal Jerman bernama George Teller adalah orang pertama yang mempelajari hewan raksasa tersebut. Sesuai nama sang ilmuwan, sapi laut kerap disebut juga sapi laut Teller. Penemuan luar biasa itu menggerakkan semakin banyak pelaut dari Rusia untuk datang ke wilayah yang belakangan dinamai Laut Bering. Mereka berburu anjing laut dan sapi laut ditangkap oleh mereka sebagai bahan makanan selama perjalanan. Kala itu diperkirakan masih ada sekitar 2000 ekor sapi laut di kawanan tersebut. Kemudian yang ketiga seringkali diskonsumsi para pemburu karena ukurannya yang besar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sapi laut sangat mudah diburu dan ditangkap. Pertama, mereka lebih sering berenang di permukaan, bukan menyelam ke dalam air. Kedua, mereka berenang sangat lambat. Maka perlahan tapi pasti populasi sapi laut pun terus berkurang. Daging mereka yang banyak menjadi penyebab para pelaut sangat suka mengkonsumsi mereka. Laman BBC menyebut bahwa mereka punya lemak setebal 10 cm yang beraroma seperti minyak almond, yang semakin menambah daya tarik mereka untuk diburu. Kemudian yang keempat, akhirnya punah hanya 27 tahun setelah pertama kali ditemukan. Perburuan sapi laut akhirnya jadi semakin marak dan sebagian besar sebenarnya cenderung berlebihan. Seekor sapi laut diperkirakan bisa memberi makan 33 orang selama satu bulan. Namun, banyak penangkapan sapi laut yang berakhir membazir karena tidak semua dagingnya habis dikonsumsi. Laman research Ked bahkan menyebut bahwa sapi laut diburu 7 kali lipat dari jumlah yang bisa dikonsumsi manusia. Akhirnya, pada tahun 1768, sapi laut dinyatakan punah alias hanya 27 tahun setelah pertama kali ditemukan dan itu sangat-sangat menyedihkan. Kemudian yang kelima penyebab mereka punah adalah keserakahan manusia. Belakangan, para ilmuwan mulai mempelajari apa saja faktor yang menyebabkan sapi laut punah. Salah satu dugaan adalah bahwa perburuan terhadap berang-berang laut. Dan karena populasi berang-berang laut menurun, jadi populasi landak laut meningkat. Landak laut adalah pemakan rumput laut, sehingga sapi laut pun kekurangan makanan karena meledaknya populasi landak laut. Namun, BBC menyebut bahwa kemungkinan itu tampaknya kecil. Penyebab utama kepunahan sapi laut adalah keserakahan manusia itu sendiri, yang berlebihan dalam berburu dengan asumsi bahwa jumlah mereka tak terhingga. Padahal kenyataannya, populasi sapi laut hanya terbatas di Laut Bering. Sehingga akhirnya, hewan raksasa yang luar biasa ini punah tanpa sempat kita lihat. Jadi, itulah 5 fakta tentang sapi laut, hewan sirenia terbesar yang kini telah punah. Dari kisah kepunahan mereka, kita belajar bahwa sumber daya alam kita tidak boleh dieksploitasi berlebihan. Karena jika hewan-hewan yang berguna bagi manusia punah, akhirnya manusia sendirilah yang akan mengalami kerugian besar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!